bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bu ya selama ini saya mengambil pendapat dari beberapa ustadz bu ya terkait ilmu pikir ternyata baru-baru ini saya baru tahu ustadz-ustadz tersebut bermadah akidahnya bukan asari atau maturidi bu ya pertanyaannya bukan apa bukan asari atau maturidi bu ya pertanyaankah bolehkah saya tetap mengambil pendapat dari para ustadz tersebut terkait hukum-hukum dalam ilmu pikir bu ya yang kedua apakah di luar akidah asari atau maturidi tidak termasuk ahlu sunnah wal jamaah bu ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masalah hukum pikir kemudian ternyata orang tersebut punya akidah beda bukan dari kaum asyairah dan bukan dari kaum maturidiyah lalu bagaimana kita mengambil fikirnya katailah selagi sebuah hukum itu diambil dari kelompok kalau tidak yakin dia benar berarti anda itu ambil resiko orang dalam urusan akidah saja tidak benar bagaimana urusan yang lainnya kalau sudah tahu tempat tersebut adalah satu tempat yang yang misalnya begini loh ya ada pohon-pohon-pohon-pohon buah-buah-buah memang di situ ada buah yang indah buah yang seker cuman ada yang berkata di antara beberapa pohon buah ada racunnya ini satu kebun yang satu kebun lagi sudah dikatakan kebun ini buahnya dijamin adalah aman semuanya kalau anda orang cerdas milih yang mana apakah anda mengambil resiko yang kira-kira bakal keracunan biarpun mungkin juga anda benar mengambilnya atau anda langsung saja ke tempat yang memang di situ adalah aman urusan buah anda faham urusan agama harus lebih paham jangan mengambil orang yang terindikasi akidahnya tidak benar bahaya di situ urusan akidah saja berbeda urusan VK bisa saja lebih main-main ini masalah agama tidak boleh main-main kalau anda urusan buah saja paling ada keracunan kasih degan sembuh nanti tapi kalau urusan agama beda kita harus tegas dalam hal ini harus benar akidahnya kalau anda ingin mengambil fikih bukan akidah memang tapi masalah pembahasan fikih kalau orangnya akidahnya tidak benar terus bagaimana bisa diambil fikihnya akidahnya tidak benar jangan main-main jangan hanya gaya hidup biar saya kelihatan keren ikut pendapat sana-sini keren keren-keren ini kadang-kadang ada orang yang baru belajar sok pengen tahu pengen kelar wah ini khilaf pendapat ini gayanya keren tapi terserumus nanti baik kemudian anjuran yang berikutnya kalau anda ingin belajar fikih selagi di Indonesia Raya ini paling mudah anda mengikuti madhab syafi'i biarpun madhab malik benar madhab Hanafi benar madhab hambali benar kenapa? agar anda mudah untuk mengingat dan menghafalnya kalau anda seandainya belajar di Bandung sini tiba-tiba berputuk kok kurang faham anda pergi ke Cerebon juga sama karena sama-sama syafi'i baik jangan sok kepinteran wah saya tahu semua lupa gak tahu semua jadinya biarpun madhab Hanafi benar anda tidak usahalah sok Hanafi-Hanafian atau maliki-malikian belajarlah biar mudah apalagi yang tidak madhab-madhaban wah kacau lagi itu lebih tidak jelas lagi itu baik yang pertanyaan selanjutnya adalah apakah akidah selain asyari dan maturidi adalah pasti sesat? oh tidak kami tidak mengatakan semacam itu hanya kami mengatakan bahasanya akidah terbenar adalah akidah ahli sunnah di wal-jamati asyariyah maturidiyah maka semua akidah yang tidak bertentangan dengan asyariyah maturidiyah maka akidah itu benar kalau bertentangan apalagi memusuhi, mencaci pasti salah tidak ada yang asyariyah di caci asyari sesat wah itu tidak benar itu jadi ada selain asyariyah maturidiyah benar asalkan tidak bertentangan sebab akidah tidak boleh bertentangan akidah asyariyah maturidiyah akidah yang paling benar selain akidah asyariyah maturidiyah apakah ada yang benar asalkan tidak bertentangan misalnya ada seorang halim namanya siapa orang bandung pak siapa gaya bandung namanya ada namanya siapalah orang jawa deh tapi kok dia punya pemikiran akidah wah dia mempelajari dari quran hatis akidah kok tidak bertentangan dengan dengan ahli sunnah asyariyah maturidiyah ya benar dia tidak ada masalah lalu membuat kelompok sendiri ya boleh asalkan tidak bertentangan karena akidah ahli sunnah macam asyari maturidi ya itulah mewakili akidah syariatnya nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu pakar akidah besar sekelas imam abul hassan al asyari dan abu mansur al maturidi cuman tidak banyak pengikutnya tapi mereka orang besar beli orang besar namanya abu ja'far at-tuhawi sehingga akidahnya sering disebut dengan akidah tohawiyah mereka bukan maturidiyah bukan asyari tapi tidak ada perbedaan karena kitab tohawi kitab abu ja'far at-tuhawi imam abu ja'far at-tuhawi itu aslinya maturidiyah syafi'i mula-mula kemudian pindah kepada maturidi beliau orang besar kalau kita baca matan tohawinya tidak bertentangan dengan asyariyah dan maturidiyah maka kita terima bahkan kita membacanya juga cuman yang repot pensarahnya kitab abu ja'far at-tuhawi disarai oleh orang-orang yang lewenken maka hati-hati kalau anda berbicara tentang akidah tohawiyah adalah benar yang repot adalah pensarah akidah tohawiyah nah ini banyak yang nunggang numpang ini numpang karena imam ja'far at-tuhawi itu kitabnya tidak banyak mensyarai sehingga ada orang akidah sesat numpang pengen nyebarkan kesesatannya melalui akidah tohawiyah karena imam abu ja'far at-tuhawi yang di mesir itu adalah orang hebat besar sekelas abu lhasan al-ashari dan abu mansur al-maturidi wallahu a'lam bisawab selamat menikmati